Sementara itu pemerintah mengingatkan agar partai yang bersengketa segera membangun harmonisasi. Sinergi diperlukan menjelang pemilu kada serentak di 269 daerah pada Desember mendatang. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Untuk itu kita memperisahkan semua partai politik untuk menyiapkan wakil-wakilnya yang akan maju dalam pemilihan gubernur, wali kota maupun bupati. Tetapi masih ada dua partai politik yang masih bermasalah internal mereka. Kita mengharapkan bisa menyelesaikan masalah internal dengan sebagainya. Bagaimana yaitu internal mereka islah. Kita tidak mengharapkan mereka tidak ikut pemilu, kita mengharapkan semuanya bisa ikut pemilu kada.